Assalamualaikum selamat malam menemani istirahat malam anda saya Rio dari The Crew TV akan menyajikan berita yang aktual terpercaya dan fenomenal semua akan terangkum di The Crew News Kementerian Ketenaga Kerjaan mencatat hingga 31 Juli 2020 jumlah pekerja yang terkena pemutas hubungan kerja maupun dirumahkan mencapai 3,5 juta lebih Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pengangguran di Indonesia pada Agustus 2020 mencapai 9,77 juta orang dampak pandemi diprediksi banyak orang yang masih dan akan mengalami kesulitan dalam satu tahun ke depan, jika anda tidak bergerak dari sekarang, maka akan sangat berbahaya bagi keuangan dan keluarga Perkenalkan, nama saya Des Tiawan, saya asal dari Palembang, rencananya saya ingin membuka mitra di Morenim, Sumatera Selatan Awal mula saya tahu The Crew ini awalnya dari nonton Youtube itu di Pas Tan Boy Kun dia makan ternyata promosi The Crew, nah saya lihat kayaknya The Crew ini packagingnya bagus, terus rasanya juga enak, nah dari tegitampilan juga dan harganya juga kompetitif juga dibanding dari brand-brand yang lain Sebelum bergabung di mitra di Crew ini background saya kemarin kerja di mining ya mining tambang, jadi setelah saya nonton dalam Wekun di Youtube inspirasi saya nih, wah kayaknya ini asik nih buka disini, apalagi di Morenim kan masih dikit itu untuk pesaing ayam goreng-ayam goreng kayak gini jadi saya coba untuk memutuskan buka di Morenim jadi saya memutuskan untuk resign ya saya suka dukanya ya kalau dukanya kita meninggalkan ya biasa kita kerja terkoordinir saya kan kerja 12 jam tuh 1 hari 6 ke 6 nah kalau sukanya disini saya bisa melakukan halal yang tidak bisa saya lakukan contohnya untuk berdagang saya baru experience saya pertama kali disini apalagi carang goreng ayam yang kita biasanya nonton apa makan di kem ya kita disini yang buat kita buat, kita sampai makan disini kita jual itu sih yang saya sukanya gitu saya dari Palembang datang ke Jakarta ini training 5 hari disini nah selama 5 hari tersebut saya diajarin komposisi bagaimana tepung, terus ayam cara pengadukan, sampai cara penggorengan terus saya juga belajar varian kayak kentang kayak kipop ayam kulit dan yang lain-lain juga kami pelajari semuanya jadi disini gak cuma belajar masak tapi kita belajar langsung nih melayani yang beli jadi kita tahu cara pekerjanya dari kita masak sampai kita melayani pembeli gitu bedanya ya ayam The Criuk ayam The Criuk sama ayam lain yang pertama yang satu tampilan dulu ya tampilnya dari packaging bungkusnya semuanya udah merek The Criuk itu pasti naik plus untuk customer untuk pelanggan-pelanggan nah yang kedua pas saya nyampe Jakarta sini saya cobain emang bener rasanya lebih enak lebih juicy kulitnya lebih karing lebih crispy jadi memang sesuai kayak slogannya The Criuk ya kriuk-kriuk kalau kita makannya itu jadi memang beda dari ayam-ayam merek-merek jenis yang lain itu sih menurut saya ya harapannya ketika kami udah buka di Morinim yang pertama ya satu berkah yang untuk semua orang ya satu kita bisa buka lapang kerja untuk orang lain disana yang kedua kita bisa menyediakan makanan yang insya Allah sehat, higienis dan harganya juga ramah kantong ya jadi gak terlalu mahal dengan rasa yang enak dengan kebersihan yang bagus dan pelayanan yang bagus juga nanti akan kita sediakan di Morinim setelah kita training dari Jakarta disini ya buat teman-teman ya apalagi di zaman pandemi gini salah satu bisnis yang gak bakal mati itu food and beverage jadi jangan ragu kita kalau mau mulai bisnis contohnya The Criuk ini karena apa ketika saya menghubungi mitra pelayanannya cepat terus langsung disurvey dan harga untuk kita buka kemitraan itu gak mahal itu terus yang kedua juga dari luar kota jangan ragu juga jadi yang dari ada tim surveinya The Criuk membantu kita tuh proses pendesainan terus lokasi kerja maupun kita training untuk buka usaha jadi semuanya kita dipandu sama oleh The Criuk jadi untuk teman-teman yang lain dari luar daerah khususnya jangan takut jangan ragu langsung aja cobain di www.thecriuk.com kita tidak akan tahu doa mana dan usaha yang keberapa yang akan terkabul tugas kita hanya memperbanyak sampai jumpa di video berikutnya kita rehat sejenak selamat menikmati